Intro Shalom Bapak Ibu Selamat pagi Kita kembali dipertemukan Melalui mana Rasis Makassar Gereja Toraja Mamasa Sebelum kita membaca Firman Tuhan di pagi ini Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Engkau kembali menyertai kami Memelai Hidup di hari karuniamu Engkau telah menyertai kami Sepanjang malam boleh beristirahat Dengan baik dan telah Bangun dengan kuat dan sehat Melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan Kepada kami Kami hendak mengawali hidup ini dengan firmanmu Yang siap kami Baca dan dengukan saat ini Karena itu terangilah kami Ya roh kudus Sehingga kami mampu Memahami dan Memperlakukan dalam kehidupan kami Amin Bacaan kita pada Pagi hari ini Terambil dari Roma 12 Ayatnya yang pertama Karena itu Sudara-sudara Demi kemurahan Allah Aku menesihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Sudara-sudaran kekasih dalam Yesus Kristus Tema kita pada pagi hari ini Ibadah yang sejati Sudara-sudaran kekasih dalam Yesus Kristus Kita semua sudah sering beribadah Baik ibadah hari minggu Ibadah rumah tangga Ibadah keluarga Dan lain-lain Menjadi pertanyaan Apakah selama ini Ibadah kita sudah Berkenan kepada Allah Atau hanya Formalitas saja Ikut-ikutan Dan berbagai motivasi lainnya Bahkan kita sering juga Mendengar alasan Seseorang Tidak mengikuti Atau menghadir kebaktian Atau ibadah Pada hari-hari yang telah ditetapkan Misalnya pada hari minggu Dan ibadah lainnya Karena alasan sibuk Pekerjaan Lembur Dan berbagai macam alasan lainnya Semua alasan tadi Karena kita memahami Semua alasan tadi Karena tidak memahami Ibadah yang sebenarnya Ibadah adalah pertemuan dengan Tuhan Setiap orang dalam ibadah Harus menghayati Bahwa sedang berhadapan dengan Tuhan Sehingga tidak boleh Direkayasa Yang hanya dapat dilakukan Dalam sepanjang ibadah Adalah akta-akta ibadah Karena yang kita Sedang Sembah Adalah Tuhan Yang mahatau Bukan manusia Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus Juga ibadah Yang sejati Adalah mempersembahkan tubuh kita Baik Dalam ibadah Maupun dalam sepanjang hidup kita Artinya Ibadah kita Di tempat-tempat Ibadah Tidak bisa dipisahkan Dalam kehidupan Sehari-hari Pernyataan Paulus Dalam Ayat ini Masih merupakan Sambungan Dengan Perikop Atau pasal sebelumnya Yang berbicara Mengenai Penyelamatan Kemurahan Allah dikaitkan Dengan anugerah Allah Yang telah Menyelamatkan Sebagai orang yang telah Diselamatkan Maka Mempersembahkan tubuh Atau seluruh hidup Adalah hal Yang semestinya Dilakukan Dan dimaknai Sebagai suatu Ibadah Namun Kesediatian Dalam beribadah Kepada Allah Bukanlah Sekedar Persembahan Lahirnya Melalui Liturgi Atau Upacara Agama Melainkan Mempersembahkan Kehidupan Sehari-hari Secara total Kepada Allah Agar Seluruh hidup Dapat menjadi Persembahan Yang hidup Maka Akal budi Atau pikiran kita Harus diselaraskan Atau Didasarkan Pada Kehendak Allah Karena itu Jumat Tuhan Dimanapun Kita Beribadah Seperti Di masa Covid-19 Ini Tidak Mengurangi Makna Ibadah Kita Kepada Tuhan Semangat Beribadah Kepada Tuhan Karena itu Marilah kita Senantiasa Beribadah Kepada Tuhan Dan Mujudkan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Ibadah Kita Dalam Upacara Agama Agama Atau Liturgi Tidak Dapat Dipisahkan Dalam Hidupan Kita Di Tengah Masyarakat Kapan Dan Dalam Situasi Apapun Karena itu Jumat Tuhan Mari kita Senantiasa Beribadah Kepada Tuhan Kapan Dan Dimana Saja Kita Berada Rokudus Menolong Kita Untuk Senantiasa Beribadah Kepadanya Amin Kita Kembali Menaikan Doa Syukur Terima Kasih Ya Tuhan Engkau Telah Menyertai Kami Di Pagi Hari Ini Disapah Kebenaran Firman Untuk Terus Menerus Menghayati Ibadah Kepadamu Yang Tidak Dapat Kami Pisahkan Dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Kapan Dan Dalam Situasi Apapun Karena Itu Berkati Kami Sehingga Kami Tidak Hanya Mendengarkan Firman Beribadah Kepadamu Tetapi Kami Mampu Mengaplikasikan Dalam Hidup Dan Kehidupan Kami Hari Ini Tuhan Kami Akan Beraktifitas Mohon Kekuatan Fisik Kesehatan Hikmat Dan Carifantus Terus Menyadari Bahwa Engkau Menyertai Kami Engkau Memberkati Kami Kami Mendoakan Jemaatmu Dalam Berbagai Rencana Hari Ini Tuhan Senantiasa Memberkati Sehingga Seluruh Rencana Dan Pekerjaan Akan Senantiasa Dilakukan Dengan Baik Dan Benar Sebagai Wujud Ibadah Kepadamu Bapak Di Sorgah Kami Juga Mendoakan Berbagai Perumulan Hidup Bayi Itu Secara Pribadi Keluarga Dan Persekutuan Kiranya Tuhan Senantiasa Menyertai Kami Bahkan Tidak Menghalangi Kami Untuk Senantiasa Datang Kepadamu Dalam Doa Dan Ibadah Bapak Di Sorgah Kami Juga Mendoakan Kebersamaan Kami Di Tingkat Klasis Kan Bersyukur Ya Bapu Bahwa Engkau Telah Menyertai Kami Selama Ini Dalam Berbagai Program Termasuk Program Mana Klasis Makassar Gereja Turajamas Yang Selalu Menyapa Kami Setiap Pagi Setiap Saat Kiranya Tuhan Senantiasa Memberkati Menjauhkan Segala Rintangan Halangan Sehingga Program Mana Ini Tetap Berlangsung Dengan Baik Dan Benar Kami Mendoakan Hamba Hamba Pengurus Klasis Makassar Tuhan Senantiasa Memberkati Bahkan Mengkoordinir Semua Program Program Yang Sedang Kami Laksanakan Kami Mendoakan Secara Khusus Pemekaran Klasis Yang Sedang Berproses Tuhan Memberkati Sehingga Semua Itu Akan Senantiasa Membawa Kemulia Nama Tuhan Kami Mendoakan Kebersamaan Kami Di Senantiasa Memberkati Bahkan Berbagai Program Di Dalam Kami Mohon Tuhan Akan Menolong Hamba 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 Menghadapi Sidang Sinodeh Tahunan Yang Semakin Dekat Tuhan Persiapkan Hamba Hamba Bahkan Panitia Pelaksana Sehingga Semuanya Boleh Berjalan Dengan Baik Dan Benar Kami Mendoakan Juga Bangsa Dan Negara Kami Tuhan Senantiasa Memberkati Pemerintah Kami Bahkan Semua Masyarakat Sehingga Harapan Kami Bersama Akan Selalu Menjadi Kenyataan Khususnya Dalam Memenangkan Musuh Bersama COVID-19 Ini Doa Dan Harapan Kami Tuhan Kami Datang Bersyukur Dan Memohon Penyertaan Perlindungan Mu Hari Ini Dan Seterusnya Amin Terima Terima